Pemirsa arus lalu lintas di ruas jalan lintas timur Sumatera, tepatnya di Sumsel, menuju Jambi terjadi peningkatan. Meski terjadi peningkatan mobilitas kendaraan, namun masih terpantau lancar. Meski terjadi peningkatan kendaraan yang melintas dari arah Sumsel menuju Jambi, namun arus lalu lintas masih terlihat lancar dan aman. Kaposek Mustong AKP Deddy Wardana Kaos mengatakan, dalam satu hari terdapat 20 personil gabungan yang disiagakan di pospam Simpang Tempino, Kecamatan Mustong, Kebupaten, Muaro Jambi. Selain bersiaga di pospam, petugas juga melakukan patroli untuk memastikan arus mudik leparan tahun ini aman dan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti. Para pemudik diminta untuk mematuhi ketentuan berlalu lintas, mulai dari mematuhi rambu jalan dan tidak berhenti di badan jalan. Kemudian para pemudik juga diminta untuk beristirahat di pos yang telah disiagakan, agar perjalanan menuju kampung halaman tetap dalam kondisi sehat. AKP Deddy Wardana Kaos, Kaposek Mustong, memprediksi peningkatan arus lalu lintas para pemudik yang menempuh jalur Sumsel menuju Jambi maupun sebaliknya akan terjadi pada tanggal 6 dan 7 April besok. Terima kasih, jadi untuk pantauan kami pospam pengamanan lebaran atau hidup itu di 2004 Polsek Mustong. Untuk hari pertama, hari ini hari pertama dimulainya pengamanan pospam di mana kami ada beberapa pengamanan berbagai stakeholder atau berbagai instansi yaitu sebanyak 20 personil, terdiri dari personil KORI, TNI, dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, juga dari rekan-rekan dari SETCOM, juga tambahnya sekitar 20 orang setiap KORI Dinas. Untuk arus mudik hari pertama ini masih terdiri yang lancar dan masih belum ditemukan kemacetan-kemacetan, jadi arus lalu lintas masih seperti biasa. Mungkin di titik kemacetan atau titik arus mudiknya di hari Sabtu Minggu tanggal 6 dan 7 karena hari jumpa sudah mulai libur nasional.